Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Ardianto, mahasiswa pendidikan fisika Fakultas Keduluan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro Di sini saya akan menjelaskan dan memobatkan mengenai eksperimen fisika yang berjudul Pengaruh kuat medan magnet terhadap frekuensi sound system atau speaker aktif menggunakan aplikasi yang pertama frekuensi generator, gauss meter, dan penyetelan buitan Tujuan eksperimen ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kuat medan magnet terhadap frekuensi Dengan yang menggunakan aplikasi frekuensi generator, gauss meter, dan penyetelan buitan Penyetelan buitan di sini untuk mengukur frekuensi sama atau tidak dengan frekuensi generator Untuk manfaatnya, manfaat pada eksperimen ini bisa kita temukan pada kehidupan sehari-hari Salon di rumah, sound system besar, magnet, itu ketika kita menyetel, itu berapa kerasnya akan digunakan dari frekuensi Untuk aplikasi, aplikasi yang pertama yaitu frekuensi generator Frekuensi generator di sini digunakan untuk mengeluarkan suara yang akan dikeluarkan oleh sound system Yang mana sound system ini terdapat magnet, kuat medan magnet, dan nanti suara akan dikeluarkan dengan frekuensi generator yang telah diaktifkan Nah di sini nanti akan ditangkap oleh penyetelan buitan Nah penyetelan buitan di sini diukur berapa hasil frekuensi dari frekuensi generator, sama atau tidak Nah yang kedua yaitu gauss meter, yang mana gauss meter ini digunakan untuk mengukur kuat medan magnet Ketika magnet sebelum ditambahkan dan sesudah ditambahkan Nah untuk rangkaian alatnya seperti ini, menggunakan arus listrik Nah untuk aplikasi frekuensi generatornya seperti ini bisa kita lihat Nah ketika diaktifkan, di sini terdapat terjeda, kita aktifkan Nah akan mengeluarkan suara seperti ini Seperti itu Selanjutnya yaitu untuk mengukur kuat medan magnet, saya menggunakan aplikasi gauss meter Yang mana dapat mengukur kuat medan magnet Dan di sini saya menggunakan 3 tahap, yang pertama 5 cm, 8 cm, dan 10 cm Jadi ketika aplikasi didekatkan ke magnet Dengan titik sensor yang ada di HP, maka kuat medan magnet akan bergerak B sama dengan sekian Nah dan untuk alat pengukur frekuensinya menggunakan hitam steam Yang mana ada 3 tahap, yaitu dengan jarak pertama 5 cm, jarak kedua 8 cm, dan jarak ketiga yaitu 10 cm Nah nanti akan terlihat pada angka di sini Data hasil pengamatan Di sini terdapat data dengan 1 magnet Data dengan 2 magnet Nah terdapat 2 percobaan Yang percobaan pertama yaitu dengan menggunakan 1 magnet Dihasilkan percobaan ke 1 Yaitu frekuensi dari frekuensi generator Seluruhnya menggunakan 2.096 Untuk frekuensi 2, yaitu frekuensi dari penyetem buitar Dihasilkan percobaan pertama 48 Percobaan ke 2, 53.12 Percobaan ke 3, 196.67 Untuk kuat medan magnetnya Untuk percobaan pertama 4,670 Percobaan ke 2, 3,890 Percobaan ke 3, 0,324 Dan untuk delta X atau jarak antara magnet Atau frekuensi yaitu 5, 8, dan 10 Untuk data ke 2, yaitu dengan menggunakan 2 magnet Percobaan pertama Untuk frekuensi dari frekuensi generator Itu sama semuanya yaitu 2,096 Untuk frekuensi ke 2, yaitu frekuensi dari penyetem buitar Yang dihasilkan yaitu Percobaan pertama 52 Percobaan ke 2, 135 Percobaan ke 3, 230 Untuk kuat medan magnetnya Pada percobaan pertama yaitu 14,651 Percobaan ke 2, 4,186 Percobaan ke 3, yaitu 3,665 Untuk jaraknya sama delta X nya 5, 8, dan 10 cm Untuk grafiknya yaitu dengan 1 magnet B dengan HZ Atau dari penyetem buitar Lalu yang kedua Menggunakan 2 magnet Sama B dengan HZ Atau penyetem buitar Untuk pembahasannya Pada eksperimen ini Dilakukan 2 kali percobaan Yaitu dengan 1 magnet dan 2 magnet Mula-mula pada 1 magnet Memiliki kuat medan magnet 30,577 T Dan pada 2 magnet Memiliki kuat medan magnet 39,381 T T yaitu Tesla Percobaan pertama yaitu Menggunakan 1 magnet Dihasilkan kuat medan magnet 4,670 Pada jarak 5 cm 3,890 Pada jarak 8 cm 0,324 Pada jarak 10 cm Dengan frekuensi 48,53,12 196,67 Percobaan kedua yaitu Menggunakan 2 magnet Dihasilkan kuat medan magnet 14,651 Pada jarak 5 cm 4,186 Pada jarak 8 cm Dan 3,665 Pada jarak 10 cm Frekuensi generator digunakan Untuk mengeluarkan suara Yang dapat diatur Atau disesuaikan Gauss meter digunakan Untuk mengukur medan magnet Pada magnet yang digunakan Penyetam guiter digunakan Untuk menentukan frekuensi Yang dihasilkan Berdasarkan suara Dan kuat medan magnet Yang dihasilkan Pada percobaan Atau eksperimen Terdapat Kekurang maksimalan Karena Di dalam frekuensi Generator Dan penyetam guiter Mengukur frekuensi Yang mana harus Dalam keadaan Sunyi Ataupun diam Tidak ada suara Yang mengganggu Untuk hasil Kesimpulan Pada eksperimen Ini Yaitu Dengan tema Pengaruh Kuat medan magnet Terhadap frekuensi Sound system Atau spek Reaktif Menggunakan aplikasi Frekuensi generator Gauss meter Dan penyetam guiter Yaitu Berdasarkan eksperimen Yang telah dilakukan Dapat disimpulkan Semakin Kuat Medan magnet Maka semakin besar Frekuensi Yang dihasilkan Begitu juga Sebaliknya Dibuktikan Dari hasil Mula-mula Kuat medan magnet Yang diukur Dan frekuensi Yang dihasilkan Pada kedua magnet Assalamualaikum Mula-mula 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 Terima kasih.